Kita belajar dari kisah Bartimeus, ada sesuatu yang menarik di dalam kisah ini sehingga saya akan mengungkapkan tiga faktanya Kenapa? Karena nama Bartimeus disebutkan bahwa dia mendapat muzizat dari Yesus Ketika Yesus mengadakan muzizat di Pesta Kana tidak disebutkan nama keluarga yang mendapatkan muzizat tersebut Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda tidak disebutkan siapa nama orang lumpuh tersebut Ketika Yesus menyembuhkan sepuluh orang kusta tidak satu pun nama dari mereka disebutkan Ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus tidak disebutkan nama ibu mertua Petrus Bahkan ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda di kain, Alkitab tidak mencatat siapa namanya Tetapi orang buta ini dicatat namanya Bartimeus Juga sama dengan Lazarus, Lazarus disebutkan namanya Zakius mendapat muzizat disebutkan namanya Yairus mendapatkan muzizat tapi anaknya sebenarnya yang disebutkan Ketika perwira di Kapernaum kita tidak tahu siapa namanya Tetapi Bartimeus dicatat namanya di dalam Alkitab Ada seorang buta bernama Bartimeus Berarti ayat ini, perikop ini sangat penting untuk kita Mungkin kita berpikir Aku gak buta, betul Aku mataku sehat-sehat saja, betul Aku gak pakai kancang mata bisa melihat, betul Buta yang akan kita bahas adalah buta secara rohani Next Apa arti nama Bartimeus? Bartimeus Bart Artinya Anak dari Timeus Timeus apa artinya? Timeus artinya Berharga Ingat baik-baik Bapak Ibu Timeus artinya berharga Hunter Berharga Mulia Tetapi apa yang terjadi? Next Fakta hidup Bartimeus tidak sama dengan namanya Namanya berharga Namanya Hunter Mulia Tapi dia pengemis Dia buta Dia duduk di pinggir jalan Ada tiga fakta kehidupan Bartimeus Dia seorang pengemis Minta-minta Di Jericho Dekat Jericho Dia buta Tidak disebutkan apakah dia buta Dari lahir Tapi pada zaman dahulu Umumnya Lazimnya Orang-orang itu buta Sejak lahir Bahkan seorang ahli berkata Ini ahli Alkitab ya Walaupun masih dipertanyakan Karena melihat Bartimeus buta Sejak lahir Dia tidak dikasih nama Sebenarnya dia Bartimeus itu artinya Anak dari Timeus Artinya dia tidak punya nama Nama Oh itu siapa Anaknya Timeus Sudah Orang ingatnya Oh anaknya Timeus Tidak punya nama spesifik Dia duduk Di pinggir jalan Nah next Sebenarnya pada zaman dahulu kala Judea Dalam Pasal 10 dikatakan Yesus keluar dari Judea Menuju Jericho Dan selanjutnya Yesus akan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem Dan Bartimeus ada di Keluar dari Jericho Sebenarnya zaman dulu kala Ada kolam Bethesda Betul Bapak Ibu Di kolam Bethesda Ada 3 jenis orang sakit Orang buta Orang lumpuh Dan orang timpang Dan jaraknya Dari Jericho ke Bethesda Ke Yerusalem Itu hanya 25 km Seandainya ada yang membawa Bartimeus Dari Jericho Ke Jerusalem Ada kemungkinan Bartimeus Sembuh Karena 25 km ini Kalau ditempuh dengan berjalan kaki Dengan berjalan santai Itu hanya butuh 6 sampai 8 jam Saya sudah cek Kepada teman-teman saya Yang mengikuti Tour Israel Itu bisa ditempuh Bahkan ada tour Yang membuat Berjalan kaki Dari Jericho ke Jerusalem Atau dari Jerusalem Ke Jericho Itu bisa ditempuh Kalau dia kuat Bisa 6 jam Tapi kalau dia Jalannya santai Orang tua bisa 8 jam Hanya 6 sampai 8 jam Tapi tidak ada yang peduli Dengan Bartimeus Namanya berharga Tapi tidak ada orang Yang peduli dengan dia Dan zaman dulu Tidak ada dokter Spesialis mata Tidak ada pengobatan Nah Mungkin Bapak Ibu bertanya Kok ada lagi si Jericho Tuh Dua minggu lalu Saya sudah kuat Bahwa Jericho itu Sudah Diruntuhkan oleh Joshua Masih ingat Yang belum hadir Bisa cek di Youtube Loh Kan Jericho sudah diruntuhkan Oleh Joshua Kok tiba-tiba Ada lagi Jericho Di perjanjian baru Next Di dalam 1 Raja-Raja 16 E34 Dikatakan pada zamannya itu Hiel Orang Betel Ini tidak ada hubungan Dengan gereja Betel Ya Bapak Ibu ya Hiel Orang Betel Membangun kembali Jericho Dengan membayarkan Nyawa Abiram Anaknya yang sulung Ia meletakkan dasar kota itu Jadi ketika Joshua Sudah menghancurkan Jericho Dia mengutuk Kota Jericho Dan berkata Terkutuklah Orang yang membangun Kementerian Jericho Tapi ada orang Betel Hiel Dia membangun kembali Jericho Dengan membayarkan Nyawa Abiram Anaknya yang sulung Ia meletakkan dasar kota itu Dan membayarkan Nyawa Segub Anaknya yang bungsu Ia memasang pintu gerbangnya Sesuai dengan firman Tuhan Yang diucapkannya Dengan perantaraan Joshua Bin Nun Jadi Bapak Ibu mungkin berpikir Eh Kayak mana Nyomi ini Katanya 2 minggu lalu Jericho sudah Runtuh Kok sekarang muncul lagi Jericho Ternyata ada Hiel Orang Betel Yang membangun kembali Jericho Nah next Minggu lalu kita sudah 2 minggu lalu kita sudah belajar Bahwa kita harus memiliki pola pikir Untuk meraih Rahmat Tuhan Bukan Membangun kembali Jericho Nah hari ini kita akan bahas 3 fakta Tiga fakta Mengenai rahmat Tuhan Dan fakta inilah yang harus setiap hari kita ingat Bukan tembok-tembok masalah kita yang kita bangun kembali Bukan tembok-tembok masalah yang kita ucapkan kembali Tapi fakta rahmat Tuhan Yang menghancurkan tembok-tembok masalah Itulah yang akan kita nikmati Haleluya Sudah siap untuk menikmatinya Next Sebelumnya saya bahas dulu Ah aku kan gak berjimeus Betul Tapi kita Bukankah kita secara rohani Hidup kita adalah Pengemis bicara tentang butuh belas kasihan Bukankah kita setiap hari butuh belas kasihan Tuhan Di zaman corona ini Bukankah kita membutuhkan belas kasihan Tuhan Supaya kita terlindung dari malapetaka Bukankah kita butuh belas kasihan Tuhan Supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan Buta berbicara tidak dapat melihat kebenaran Tidak bisa membedakan baik dan buruk Bahkan buta juga belum bisa melihat apa yang akan terjadi di depan Betul Orang buta tidak tahu di depannya ada apa Apakah dia menabrak sesuatu atau tidak Kenapa Karena dia buta Bukankah kita juga buta Oleh ilah zaman ini kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan Apakah usaha kita akan diberkati oleh Tuhan Apakah usaha ini bisa jalan atau tidak Zaman sekarang kita buta Zaman dulu mungkin Ada sebuah bisnis yang sangat pesat sekali Tapi begitu corona datang Bro Kita buta Kita tidak bisa melihat Kita butuh Firman Tuhan Untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar Duduk di pinggir jalan juga berarti belum menemukan Yesus Yang adalah jalan Kebenaran Dan hidup Duduk di pinggir jalan juga Dalam perumpamaan Tuhan Benih itu jatuh di pinggir jalan Dengar firman Tuhan Dengar Dengar firman Tuhan sambil buka handphone sambil main game sambil update sosial media Akhirnya benih itu diambil oleh iblis Kenapa? Duduknya di pinggir jalan Tertanamnya di pinggir jalan Tiga sifat batimeus ini ada relevansinya dengan kita Mungkin tidak tiga-tiganya tapi mungkin salah satu Dan yang paling kita bahas adalah pengemis butuh belas kasihan Semua kita butuh belas kasihan Tuhan Dan fakta yang pertama dari rahmat Tuhan Next adalah Rahmat Tuhan tidak melihat kelemahan kita Tidak ada sesuatu yang dibanggakan pada batimeus Dia pengemis Dia buta Dia duduk di pinggir jalan Tidak punya rumah, tidak punya kediaman, tidak punya keluarga yang menolong dia Tetapi batimeus dipanggil oleh Yesus Rahmat Tuhan tidak melihat kelemahan kita Mungkin dunia melihat fisik Kalau mau lamar pekerjaan Yang ditengok fisiknya Yang ditengok otaknya Yang ditengok gelar sarjananya Tapi tidak demikian dengan rahmat Tuhan Tuhan tidak melihat kelemahan kita Seringkali kita orang Kristen Membesar-besarkan kelemahan kita Ah aku tidak punya modal Ah aku tidak bisa bekerja Ah aku bukan lulusan sarjana Ah aku bukan lulusan PTN hebat Tapi Tuhan tidak melihat kelemahan kita Justru di dalam kelemahan kita Kuasa Tuhan Sempurna Jika ada orang yang menganggap dirinya kuat Jika ada orang yang menganggap dirinya hebat Tuhan tidak mau bekerja Kenapa Tuhan mencari orang-orang yang lemah Untuk dia nyatakan kuasanya sempurna Dan disitu ada banyak orang Tetapi batimeus dipanggil oleh Tuhan Kenapa rahmat Tuhan tidak melihat kelemahan kita Next Rahmat Tuhan menjadikan kita berharga Timeus Timeus yang tadinya pengemis Yang tadinya buta Dijadikan berharga oleh Tuhan Kenapa Tuhan memulihkan kehidupannya Dari seorang yang dianggap hina Dari seorang yang dianggap tidak ada apa-apanya Dari seorang yang dianggap tidak menarik Tapi dijadikan benar-benar Timeus Benar-benar berharga Next Isa 43 ad 1 Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau Hai Yaakub Yang membentuk engkau Hai Israel Janganlah takut Sebab aku telah Menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini Kepunyaanku Tuhan memanggil kita Apa adanya Kita sudah ditebus Di kayu salib Dan Tuhan berkata Sudah Selesai Sudah ditebus Walaupun saat ini kondisi fisik kita Belum menikmati sesuatu yang berharga Tapi kita sudah berharga Karena kita ditebus Yang membuat kita berharga Bukan gelar Yang membuat kita berharga Bukan fisik kita Yang membuat berharga kita Bukan karena kita lulusan Perguruan tinggi ternama Tapi yang membuat kita berharga Karena kita sudah ditebus Dengan darah Yesus Sewaktu di Jakarta Saya pernah mengikuti suatu rapat Pendeta-pendeta Saat itu saya masih soundman Saat itu pemimpin pujian berkata Kami mohon kepada pendeta ABC Untuk memimpin doa Pendetanya gak Gak maju ke depan Oh mungkin suara mikrofonnya kurang kuat Saya pikir Saya naikkan lagi WLnya kan biasanya kalau WL Lihat Pendoanya belum datang Dia Ngomong lagi Kami minta dengan hormat Bapak pendeta ABC Untuk maju ke depan Mimpin doa Untuk firman Tuhan Dan persembahan Yang akan kita jalankan Haleluya Pendeta ABC ini Diam saja Lalu ada yang menegur dia Panggil gelarnya Oh lupa-lupa Kami mohon kepada pendeta ABC STH MTH MDIF MBA MSC Untuk maju ke depan Memimpin kita berdoa Langsung dia maju ke depan Memimpin berdoa Tapi bukan gelar Yang membuat kita berharga Bukan status sosial Yang membuat kita berharga Tapi karena kita sudah ditebus Oleh darah Yesus Itu yang membuat kita berharga Next Apabila engkau menyebrang Melalui air Apabila engkau menyebrangi Melalui kesulitan Aku akan menyertai engkau Kenapa? Karena kita berharga Karena kita berharga Kita diperhatikan Tuhan Kita disertai Tuhan Kita dituntun Tuhan Tangan kita dipegang oleh Tuhan Atau melalui sungai-sungai Engkau tidak akan dihanyutkan Apabila engkau melalui api Engkau tidak akan dihanguskan Dan nyawa api Tidak akan membakar engkau Next Sebab Akulah Tuhan Allahmu Yang Maha Kudus Ala Israel Juru Selamatmu Aku menebus Perhatikan ditebus Ditebus berarti sudah lunas Sudah bayar Tuntas lunas Aku menebus engkau Dengan Mesir Dan memberikan Ethiopia Dan Sheba Sebagai gantimu Oleh karena engkau Berharga Di mataku Dan mulia Dan aku ini Mengasihi engkau Jadi hari ini Pastikan Bapak Ibu Engkau berharga Di matah Tuhan Sekaripun orang lain Menghina engkau Mengecek engkau Itu sudah selesai Di kaya tefari Dan Tuhan bilang Engkau Berharga Haleluya Engkau berharga Next Yang kedua Ini yang agak Engkau enak Jadwal rahmat Tuhan itu Tidak terduga Tetaplah Siap sedia Bertimeus Sudah dengar Kabar Bahwa Yesus Adalah Anak Daud Yang sanggup Melakukan muzizat Dari pendengarannya Timbullah Iman Bertimeus Bahwa Yesus Sanggup Menyembuhkannya Setiap hari Bertimeus Duduk Di pinggir jalan Dia tidak bisa melihat Sekalipun Dia tidak melihat Yesus Tapi Telinganya Mendengar Dan iman Timbul Dari pendengaran Setiap hari Dia duduk Di pinggir jalan Ketika ada orang rame Datang Orang lewat Datang Eh Siapa itu yang lewat Yesus Sekarang itu Orang-orang akan jawab Bukan Itu bukan Yesus Tidak ada Apa-apa Besok lagi Bertimeus Dengar Eh kok ada orang Lewat-lewat Siapa ini Itu Yesus Itu Yesus Itu Yesus Orang bilang Bukan Itu bukan Yesus Setiap hari Bertimeus Memasang telinganya Untuk mendengar Apakah Yesus Akan lewat Dan Hari demi hari Dilewati oleh Bertimeus Dan ternyata Yesus Tidak lewat Lewat juga Inilah yang menjadi Penyakit kita Kita pinginnya Kita ketika kita meminta Sesuatu langsung Dapat dari Tuhan Ketika kita meminta Rahmat Tuhan Langsung dapat dari Tuhan Tetapi apa yang terjadi Bertimeus Tetap mengasah Telinganya Sehingga ketika Yesus datang Bertimeus Segera Berseru Bertimeus Tidak membuang Buang kesempatan Karena dia sudah Siap Sedia Jadi ketika dia dengar Yesus anak Daud Dia langsung berkata Yesus anak Daud Kasihanilah aku Next Ephesus 6 Ayat 18 Berdoalah setiap waktu Di dalam roh Dan Berjaga-jagalah Di dalam doamu itu Dengan permohonan Yang tak Putus-putusnya Cara kita untuk bisa Siap sedia Seperti Bertimeus Adalah Dengan Doa Kemarin Hujan Ras Ras Tapi masih ada Berapa orang Kemarin yang datang Berdoa 22 22 orang Masih datang Berdoa Masih tetap Kita bermain Musik Pemain musik tetap datang Mereka tetap Berdoa Kenapa Hanya dalam doa Itulah kita bisa Untuk menerima Rahmat Tuhan Kita sudah punya iman Tapi iman juga Perlu Perbuatan Dan lewat Doa kita Itulah kita akan Menerima rahmat Tuhan Saya rindu Jemaat KPD Mari Setiap Sabtu Datang berdoa Jam 5 Di sini Berjaga-jaga Di dalam doamu Dengan permohonan Yang tak Putus-putusnya Karena kita tidak tahu Kapan Tuhan akan Menolong kita Kita tidak tahu Kapan musibah Akan datang kepada kita Tapi ketika kita Berjaga-jaga Berdoa Di situ kita akan Menerima rahmat Tuhan Next Yang ketiga Rahmat Tuhan Tertuju kepada Orang yang berseru Tanpa ragu Ketika Yesus datang Bartimius Segera berseru Iman Tanpa perbuatan Pada hakikatnya mati Sekalipun Bartimius memiliki Iman Bahwa Yesus Sanggup menyembuhkan Orang sakit Yesus sanggup Melakukan mujizat Tapi kalau dia Tidak bertindak Maka Iman Tanpa perbuatan Sama dengan Nol Sehingga Bartimius Berseru Tanpa ragu Satu kali Dia berseru Yesus Tidak dengar Satu kali Dia berseru Yesus Belum memanggil Namanya Bahkan ketika Dia berseru Ada banyak Orang Yang menegur Dia Supaya Dia Diam Namun Namun Semakin Titegor Bartimius Semakin Keras Berseru Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Rahmat Tuhan Bertujuh Kepada Orang Yang berseru Tanpa ragu Setiap Kita Pasti Senang Kalau Keinginan Kita Didengar Betul Seorang Istri Pasti Akan Senang Kalau Keinginannya Didengar Minggu lalu Saya mengantarkan Istri Saya Ke Medan Karena Saya Sedang Hamil Anak Kami Yang Kedua Dan Dia Pingin Di Operasi Di Medan Walaupun Karena Karena Corona Ini Kita Takut Jadi Kita Pilih Rumah Sakit Yang Khusus Ibu Dan Anak Jadi Minggu lalu Saya Antarkan Ke Medan Dan Istri Saya Senang Kenapa Permintaannya Didengarkan Seorang Orang Tua Pasti Senang Kalau Nasihatnya Didengar Oleh Anaknya Betul Tapi Tentu Harus Ada Seruan Harus Ada Permohonan Dan Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Senang Mendengar Seruan Kita Dan Rahmat Tuhan Tertuju Kepada Orang Yang Berseru Tanpa Ragu Tanpa Henti Terus Menerus Berseru Sampai Tuhan Menyelesaikan Masalah Bartimeus Bartimeus Tidak Berhenti Ketika Ada Orang Yang Menegurnya Ketika Ada Orang Yang Menghentikannya Tapi Dia Tetap Berseru Berseru Kita Kadang Satu Kali Berdoa Belum Ada Jawaban Langsung Berhenti Nah Kita Mau Belajar Dari Bartimeus Kalau Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Berharga Dan Yang Berharga Itu Adalah Rahmat Tuhan Mari Kita Tetap Berseru Kepada Tuhan Tanpa Raku Sekalipun Mungkin Ada Orang Yang Ngejek Ah Percuma Datang Kau Doa Tiap Sabtu Gitu Gitu Ajanya Hidup Ya Ah Percuma Kau Datang Doa Gak Adanya Apa Dalam Hidup Mu Gak Adanya Kau Diberkati Tuhan Gitu Gitu Ajanya Aku Tengok Tapi Jangan Jangan Hiraukan Kenapa Karena Orang Yang Menegur Bartimeus Tidak Mendapatkan Apa Apa Betul Orang Yang Orang Yang Mencoba Untuk Menghentikan Bartimeus Justru Mereka Tidak Mendapat Apa Bahkan Ketika Yesus Berkata Panggil Dia Mereka Berbalik 180 Derajat Mereka Malah Bila Eh Bartimeus Kau dipanggil Yesus Eh Bartimeus Kau dipanggil Tuhan Ayo Kuatkan Hatimu Tadi Mereka Nyuruh Dia Diam Sekarang Mereka Malah Membantu Bartimeus Jadi Jangan Hilau Kan Orang Orang Di Sekitar Mu Tetaplah Pandang Kepada Rahmat Tuhan Tetaplah Pandang Berseru Kepada Yesus Tanpa Ragu Bartimeus Tidak Membuang Kesempatan Ketika Yesus Hadir Dia Langsung Berseru Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Dan Ketika Bartimeus Berseru Yesus Bertanya Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Lagi Yesus Berkata Seharusnya Kan Kita Bilang Gini Kayak Mananya Tuhan Yesus Ini Udah Tahu Dia Bartimeus Itu Buta Kenapa Langsung Disembuhkannya Betul Udah Tahu Yesus Bartimeus Buta Apa Kerinduan Orang Buta Ya Tentu Dia Melihat Kenapa Yesus Nanya Nanya Lagi Sekali Lagi Yesus Ingin Mendengar Seruan Kita Yesus Berkata Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Itu Orang Buta Loh Apa Lagi Yang Dia Ingin Dalam Hidup Ini Tapi Yesus Bertanya Lagi Sama Ketika Ahasuerus Memanggil Esther Raja Berkata Apa Yang Kau Kehendaki Harus Ada Seruan Kita Kepada Tuhan Tanya Yesus Apa Yang Kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Dan Bartimeus Menjawab Kepada Yesus Ada Suatu Permohan Rabuni Rabuni Artinya Guru Supaya Aku Dapat Melihat Dia Nggak Bilang Dia Nggak Nunjuk Nunjuk Tapi Dia Ada Ucapan Ada Seruan Yang Keluar Kepada Yesus Sekali Lagi Yesus Ingin Mendengar Seruan Kita Seringkali Kita Tidak Mendapatkan Sesuatu Karena Kita Tidak Berseru Atau Kita Berseru Tapi Sekanya Satu Kali Sementara Bartimeus Dia Berseru Sampai Yesus Memulihkan Hidupnya Sampai Yesus Menyelesaikan Permasalahannya Supaya Aku dapat Melihat Dan Seketika Itu Juga Ia dapat Melihat Dan Apa Yang Menyembuhkan Bartimeus Iman Apa Iman Bartimeus Mendengar Dan Berbuat Kita Kita Sudah Mendengar Firman Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Mau Datang Berdoa Kita Sudah Mendengar Firman Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Mau Mengalami Perubahan Dalam Hidup Tidak Ada Rahmat Tuhan Tapi Bartimeus Dia Datang Yesaya 30 19 Next Sungguh Hai Bangsa Yang Diam Di Yerusalem Engkau Tidak Akan Terus Menangis Mungkin Saat Ini Ada Di Antara Jemaat Yang Masih Terus Menangis Menangis Memohon Rahmat Tuhan Masih Ada Jemaat Yang Terus Menangis Memohon Anugrah Tuhan Tapi Ayat Ini Berkata Sungguh Hai Bangsa Dision Yang Diam Di Yerusalem Engkau Tidak Akan Terus Menangis Mungkin Saat Ini Ada Hasrat Yang Membuat Engkau Menangis Tapi Firman Tuhan Berkata Tentulah Tuhan Akan Mengasih Hani Engkau Apabila Engkau Berseru Pada Saat Ia Mendengar Teriak Ia Akan Mencawak Kalau Ingin Tangisan Berhenti Berseru Kepada Tuhan Kalau Ingin Kutuk Berhenti Berteriak Kepada Tuhan Jangan Malu Ia Akan Mencawak Diam Di Yerusalem Di Yerusalem Yerusalem Bicara Tentang Pusat Ibadah Tentang Pusat Ibadah Tadi Yisus Keluar Dari Judea Ke Yeriko Di pasal 11 Dikatakan Yisus Ke Yerusalem Yisus Anggil Nama Nama Yisus Sungguh Indah Isai 30 19 Hai Bangsa Di Sion Sion Bicara Dari Gereja Dan Gereja Yang Diam Di Yerusalem Diam Dalam Persukut Tuhan Engkau Tidak Akan Terus Menangis Akan Ada Tuhan Memulihkan Gerejanya Akan Ada Engkau Akan Bertawa Tawa Akan Bersorak Mulut Menceritakan Bahwa Tuhan Melakukan Perbuatan Yang Besar Engkau Engkau Berseru Seru Pada Saat Menjawab Ia Mendengar Teriak The next Tujuan Tuhan Memberikan Rahmat Kepada Bartimeus Adalah Supaya Bartimeus Mengikut Yesus Di dalam Markus 10 Ayat 52 Dikatakan Pada Saat Itu Juga Melihat Lalu Ia Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Rahmat Tuhan Ditujukan Kepada Kita Supaya Kita Mengikut Yesus Di dalam Lukas Dikatakan Lalu Bartimeus Memuliakan Allah Ada Kesaksian Ada Kesaksian Bahwa Hidup Bartimeus Diubahkan Dari Seorang Yang Tidak Berharga Menjadi Seorang Yang Mulia Seorang Yang Berharga Dan Dia Mengikut Yesus Ke Perjalanan Yesus Berikutnya Di dalam Markus 11 Ayat 1 Dikatakan Yesus Dekat Yerusalem Sudah Tiba Di Yerusalem Untuk Memuliakan Tuhan Mengikut Yesus Ketika Bartimeus Disembuhkan Tuhan Dia Tidak Langsung Pergi Jalan Jalan Dia Tidak Langsung Pergi Ke Sungah Yordan Untuk Mandi Mandi Dia Pergi Mengikut Yesus Ke Yerusalem Untuk Memuliakan Tuhan Tujuan Rahmat Tuhan Mengikut Yesus Haleluya Ada Tiga fakta Yang saya Sampaikan Tentang Rahmat Tuhan Yesus Yang pertama Rahmat Tuhan Yesus Tidak Melihat Kelemahan Di kayu salib Dia sudah selesaikan Dan Engkau Berharga Di mata Tuhan Apapun Keadaan Kita Bukan Fisik Luar Bukan Sampul Luar Yang Tuhan Lihat Tetapi Engkau Berharga Karena Engkau Ditebus Dan Tuhan Memanggil Kita Apa Adanya Yang kedua Jadwal Tuhan Tidak Sama Dengan Jadwal Kita Kadang Kita Berdoa Kita Berharap Tuhan Segeralah Menolong Tapi Jadwal Tuhan Tidak Sama Dengan Kita Sehingga Kita Perlu Bersiap Sedia Kini Masanya Kita Bersedia Berjadalah Berdoalah Dan Yang ketiga Rahmat Tuhan Tertuju Kepada Orang Yang Berseru Tanpa Ragu Haleluya Saya Kembalikan Kepada Bapak Bapak